Warga negara Amerika di Nepal dipulangkan dengan menggunakan penerbangan khusus. Ini dilakukan setelah pemerintah Nepal menangguhkan penerbangan internasional hingga akhir bulan. Menurut keterangan Bandara Internasional Tribufan, sebanyak 256 penumpang terdaftar dalam penerbangan khusus yang akan memulangkan warga negara Amerika dari Nepal. Para penumpang terjebak di negara itu setelah pemerintah menangguhkan penerbangan internasional hingga 31 Mei, kecuali ke India, di mana dua penerbangan dalam seminggu diperbolehkan sebagai bagian dari upaya untuk menahan penyebaran virus corona. Gelombang baru infeksi virus corona yang telah menyebar melintasi perbatasan India ke Nepal telah menyebabkan kekurangan tempat tidur rumah sakit dan persediaan medis di seluruh negeri. Nepal yang berbagi perbatasan keropos panjang dengan India melaporkan 7.316 infeksi baru pada minggu 16 Mei 2021, menjadikan total kasus sejak pandemi pertama melanda Nepal menjadi 455.020, dan sejauh ini telah terjadi 5.001 kematian. Dari Katmandu Nepal, Kontributor Nusantara TV melaporkan.